Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya John Itung Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau share Bagaimana caranya mengatasi tablet Advan Ini tipe E1C Pro kayaknya ya E1C Iya E1C Pro Jadi bagaimana cara mengatasi kalau kita lupa pola seperti ini Jadi caranya cukup mudah tinggal kita hard reset Caranya kita matikan saja dulu Iya kita matikan saja dulu Kemudian kita tekan tombol power dan tombol volume up Down maksudnya Tombol volume ke bawah Kita tekan Tombol power dikombinasi dengan tombol volume down atau volume bawah Iya coba kita tekan Iya sampai nyala logo Advan Kita lepas Iya sampai muncul tulisan-tulisan seperti ini Kemudian kita pilih tulisan Cina yang ada EMMC nya ini Iya yang ini Dengan mengarahkan memakai tombol volume atas dan volume bawah Iya Untuk memilihnya kita tekan tombol power Iya sedang proses Kita tunggu saja Ingat ya Nah sudah Sudah berhasil kita reset Ingat ya Kalau mau reset seperti ini Baterainya paling tidak di atas 50% Dikarenakan Dikarenakan ketika kita reset seperti ini akan mengkonsumsi daya yang begitu besar Nah kalau baterainya isinya cuma sedikit Nanti bakalan fatal jadinya ya Jadi baterainya minimal minimal 50% itu minimal Kalau belum cukup kita charger terlebih dahulu ya Nah jadi ini sudah di apa ya sudah di reset Nah nanti kalau nyala polanya sudah hilang nantinya ya Coba kita lihat saja Untuk masuk ke menu setelah di reset ini mungkin memakan waktu yang lumayan ya mungkin sekitar 3-5 menitan lah Untuk melakukan startup Soalnya kan ini di reset di program Bukan di program sih Dikembalikan pengaturannya ke pengaturan seperti Sebagaimana kita membeli pertama kali Ya seperti itu Selamat menikmati Terima kasih ya lumayan juga ya lumayan lama nah sudah nyala coba kita hidupin iya bagaimana polanya sudah hilang dan mengatasi pola yang lupa untuk HP tablet Advan E1C Pro telah berhasil dengan cara yang sederhana Anda tidak perlu repot-repot membawa ke tempat servis tapi Anda bisa lakukan sendiri di rumah tanpa software tanpa PC tanpa laptop hanya menggunakan tombol kombinasi tombol power dan volume down volume ke bawah ditekan secara bersamaan ya mungkin demikian saja video yang saya buat ini semoga video ini bermanfaat buat anda semua saya John dan itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih